Saung awi sajikan kuliner serbat tauco Saung awi menjaga pengunjung dengan suasana pedesaan Pernamen khas tanah para hiangan, rasa sangat kentang Saung tempat makan terbuat dari bahan bambu Membuat suasana khas tanah pasundan sangat terasa Selain suasana, kudapan yang dihidangkan juga nyunda Dan bercita rasa cianjur karena terbuat dari tauco Seperti gurame crispy tauco, tumis jantung pisang tauco Dan ayam ungkap tauco Cara pembuatan gurame crispy tauco cukup sederhana Ikan gurame segar divilet dengan memisahkan daging dan durinya Kemudian irisan daging dicelupkan keracikan bumbu resep saung awi Bumbu tersebut terdiri dari bawang putih, cabai merah, ketumbar, marica, dan daun jeruk Setelah irisan tadi digumbuli, tepung maizena, lalu digoreng hingga matang Selain daging, duri ikan juga diperlakukan sama Kalau untuk penggorengan paling lama ya, 5 menit atau 3 menit Terus ini kan uliknya kan, tulangnya kan bisa crispy gitu Itu rahasianya dari proses pengolahannya atau proses penggorengannya? Penggorengannya Penggorengannya? Iya Penggorengannya Jadi kalau misalkan api juga harus standar ya Jadi terlalu gede bisa gosong gitu kan Setelah matang, ikan ditiriskan lalu ditaburi bawang bombay goreng Ikan gurambar crispy tawucho pun siap dihidamkan Hai Sobat Cirek, sekarang aku udah bersama owner Saung Awid 88 Dengan siapa? Dengan Teh Mutia Hai Sobat Cirek Willujung Sumpi di Saung Awid 88 Nah, di depan kita udah ada menu spesial katanya Boleh dijelasin gak bu ini tuh apa? Boleh banget Nah, kita ada gurame crispy banjur tawucho teknopi disini Nah, ini tawuchonya Nih, nanti makannya itu di banjur gitu Kalau bahasa Indonesia ya itu disiram ya Terus disini juga ada jawi krimi Jawi krimi ini dari jantung pisang Nah, yang diolah kayak krimi gitu enak deh Pokoknya anak muda sekarang juga pasti suka banget Disini juga ada paket perorangan Ini udah lengkap banget sama ayam tawucho Tahu tempe, sambal, lalap Sama, ini nih sayur asemnya Nah, gitu teknopi Kan tawucho Emang ini tawucho ya teh? Iya, ini tawucho teknopi Kebanyakan juga teknopi udah pernah nyobain tawucho belum sebenernya sih? Nuh, kan? Biasanya kan rasanya tuh kayak gimana gitu Nah, itu dia Cara menikmati tawucho yang enak bisa boleh salah satu referensinya di Rumah Makan Sama Awi 88 Kenapa tawucho sih? Karena... Kenapa tawucho ya? Karena tawucho itu ciri khas dari kota kita Yaitu kota Cianjur gitu Bahkan anak muda sekarang juga belum tahu gimana rasanya tawucho Yang sebenernya yang enak tuh kayak gimana gitu kan Kebanyakan juga anak muda sekarang Belum tahu malah gimana rasanya tawucho gitu kan Jadi, kita disini juga pengen ngenalin tawucho itu ke anak-anak generasi sekarang Oke, Sobat Cirek katanya ini tuh dibanjur sama tawucho ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati